BINI SAR! Saling! Tolong, tolong saya, tolong, tolong! Loh, 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 ya ampun, loh! Kau ikut tawuran, ya? Kepala sampai berdarah begini. Saya beli teman saya, katanya dikroyok. Uhhh... Pondok Kita, drama radio persembahan RRI Yogyakarta, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Mengisahkan problematika dan romantika anak kos dari berbagai daerah. Episode kali ini berjudul Gara-Gara Hoax. Alamakjang, kau nih... Aduh, eh, kok bisa pelan-pelan tidak, eh? Udah pelan ini. Jangan cengenglah. Kau tuh berani maju ke medan pertempuran pun. Masa cuma luka begini aja kok, adu-adu, eh? Hahaha, medanlah ke tawuran. Kau itu, no. Berita Hoax pun dipercaya. Cemanalah kau nih? Saya pikir betul-betul ada anak Papua dikroyok. Berita sudah sebar di WA Group. Ada fotonya, toh. Masa terpercaya. Nah, sekarang ini semua bisa direkayasa. Foto diedit persis dengan aslinya. Atau kadang ambil foto kejadian lain. Itu bisa, loh. Hati-hati, loh. Sebenarnya, aku juga terima berita sama, no. Uh, judulnya ngeri kali pun. Perang antara barat dan timur. Tapi aku nggak kepancing. Eh, kenapa aku tak kasih tahu aku? Aku tuh terima WA. Pas aku terima WA, eh, kau udah pergi. Pas kuhubungin pun susah kalipun kau. Nah, sekarang kalau sudah bapak belur begini, gimana? Rugi sendiri, kan? Ih, yang sebar-sebar hoak itu harus dipidana. Buat gaduh saja, eh. Bahkan, makan korban. Baik, 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 baik. Ini pelajaran untuk kita semua. Bijak menyikapi berita di medsos. Jangan mudah terpancing emosi. Nah, itulah makanya. Masyarakat kita yang beragam ini sensitif kalilah kalau ada berita sara. Ada rumor dikit aja, eh, langsung demo anarki. Jadi, ternyata kejadian yang sebenarnya itu apa? Loh, jadi kamu yang sudah bapak belur begini nggak tahu kejadian yang sebenarnya, toh? Ya, terjelas. Juh, lucu ini. Ibarat orang maju berang, tapi nggak tahu siapa musuhnya. Aneh kamu ini. Itu sebenarnya hanya salah paham saja soal parkir. Sebenarnya, orang yang berselisih itu udah damai. Tapi sama orang lain, tahulah kok sendiri digoreng. Jadi berita provokatif. Ya, jadi berbau sara lah akhirnya. Nih, 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 ada WA lagi ajak demo besar-besaran. Suruh kumpul di titik nol. Ah, udahlah. Kita fokus kuliah aja lah. Demo tuh boleh. Tapi persoalannya apa ya harus jelas lah. Lalu, jangan anarkis. Nah, itu takutnya kalau ditunggangi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya ambisi jahat itu. Mereka menggunakan mahasiswa untuk tujuan mereka. Kita nggak dapet apa-apa. Ya, dapet apa-apa pelur lah. Hahahaha Syukurlah. Kalau sudah kondusif, saya dan Hansip semalaman itu loh nggak tidur. Keliling kampung. Takut kalau ada kejadian yang mengganggu ketentraman kampung. Darah muda, Mas RT. Mudah mendidih. Ia, tapi mahasiswa itu kan kaum intelektual toh. Orang Jawa bilang pikirnya jembar. Kritis. Nah, mestinya info yang masuk itu ditelaah. Dicari kebenarannya dulu. Para cendikiawan sudah menemukan planet baru. Eh, pemuda masih suka tawuran. Memalukan tenan, Nek Ngunukui. Otak dan energi mending dipakai untuk hal-hal yang positif. Menciptakan teknologi baru atau apa gitu loh. Lah kayaknya tawuran. Bener. Anak muda itu harapan bangsa. Alah kalau harapan bangsanya hobi tawuran, bagaimana bangsa ini kedepannya? Iya, Mas RT. Loh, ada apa itu? Aduh, Mas RT. Mas RT. Jangan-jangan nyari si Lono. Mau balas dendam itu. Aduh. Jan. Tenang, tenang. Iya, iya. Tutup semua pintu. Saya telpon hansip. Eh, ada apa Bu Juju? Gak tahu ya. Aduh, aduh, aduh. Kalian jangan ada yang keluar. Ingat itu, jangan ada yang keluar. Si Lono suruh di kamar belakang dulu. Cepat-cepat pindah ke kamar belakang. Loh, loh, loh. Ada apa ini? Kok rame-rame sekali? Sar, Bin Sar. Sini, Sar. Cimana, Lim? Hah, itu. Motor pada bawa bendera PSIM? Iya. Pada pakai kaos bola orang itu. Berarti... supporter bola itu. Hahaha. Itu supporter bola. E, 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 Piyek Toiki, Piyek. Kalian ini gimana, kok malah ketawa? Nanti itu mereka ngamuk loh. Kok malah nganggong guyu bareng? Aku sudah telepon Hansim. Sudahlah, tenang, tenang. Loh, Hansimnya suruh ngapain, Mas RT? Ya suruh jaga kalau mereka buat kerusuhan, toh. Mereka tuh udah pergi, Mas RT. Syukurlah, mereka nggak buat ulah. Aduh, panik aku, Mas RT. Baru aku mau temui mereka. Eh? Malah sudah pergi. Nemuin? Mau ngapain, Mas? Loh, ketawa RT itu wajib melindungi warganya. Mau nanya apa maksudnya bergerombol di sini. Jangan main-main di kampung sini. Nah, nah, nah. Ternyata, Mas RT ini juga mudah terpancing ini. Untung aja Mas RT tidak menemui mereka. Karena mereka itu cuman supporter bola aja. Ya, ya sudah, Bu Cucu. Saya pamit dulu. Iya, iya, Mas RT. Mari, Mas Binsar, Mas Salim. Hati-hati ya, Mas RT. Sar, gimana ini, Sar? Terror di WM masih terus ada, eh? Sar jadi takut keluar rumah. Alah, udahlah. Abaikan aja. Kalau kau merasa terancam, tinggal lapor polisi aja. Nah, penyebar teror itu sebenarnya orang penakut. Mengecu dia. Dia sengaja menciptakan suasana mencekam kayak gini. Supaya pada takut, padahal nggak ada apa-apa. Aduh, terus baiknya gimana, eh? Kita lawan, lah. Hah? Lawan? Maksudnya, kita lawan dengan sikap tenang. Nggak gampang takut. Kita aktivitas biasa aja. Nanti ilang sendirinya juga teror itu. Nah, tapi kalau sudah mengarah pada ancaman, ya laporkan polisi saja. Biar polisi yang bertindak. Oh, baiklah. Besok saya mau kerja lagi saja. Loh, kepalamu saja masih benjol kayak gitu. Masa mau nyanyi? Yang benjol kan kepala, bukan sapu mulut. Jadi masih bisa nyanyilah. Sar, bayangkan. Kalau mulut lono itu yang benjol, kayak apa? Hah? Jadi, pemilihan RT mendatang. Ini saya harap mahasiswa membantu menyiapkan semuanya ya, bu. Iya mas RT Dan nanti kalau sudah terpilih ketua RT Anak-anak kos disini itu saya harapkan juga mau jadi pengurus Iya 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 nanti akan saya sampaikan mas RT Sebenarnya saya ingin para calon RT itu dari anak muda Tapi ya anak muda rupanya belum tertarik dengan jabatan kerja bakti ini Hanya mas RT yang muda ya Memang sih saya sendiri sering gak enak kalau disindir warga Loh mas RT ini menurut saya kinerjanya baik banget loh Memangnya disindir apa? Ya itu soal status jumlah saya Oh makanya cepatlah menikah mas Supaya warga itu punya bu RT gitu loh Dikasah mas siapa? Enggak ada yang mau Mosek sih gak ada yang mau Mas RT ini kan orangnya baik Lumayan mapan Kurang apa coba? Kurang tampan Mas RT ini ya enggak lah Mas RT itu kan manis Ya toh hari gini orang gak milih casing mas RT Yang penting bertanggung jawab dan setia Buktinya loh Sudah lima kali saya mendekati gadis Gak ada yang nyantok Jangan putus asa mas RT Pokoknya tetap semangat Belum saja itu Ihtiar aja terus Sudahlah Saya serahkan pada Allah saja Hidup jumlah itu memang gak enak Mudah terserang gosip Bener itu Lah saya kan sering ke Pak Joko Eh warga sudah curiga saya ngecengnya anak kos putri Apadah saya kan sedang urus kartu keluarga Pak Joko Hah begitulah Apalagi janda Tersenyum saja jadi gosip Ramah sama bapak-bapak Eh besoknya sudah jadi fit Nah jengkelnya lagi Nyebar di WA Group Haduh 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 Jan Itulah Sejak ada medsos Apa saja diunggah di medsos WA Group RT Jadi ajang pamer Saling sindir Ajang menyebar berita hoax Saya jadi RT Sebenarnya pusing lho bu Iya mas RT Kalau gak hati-hati membuat unggahan Misalnya mengandung fitnah Eh bisa kena undang-undang ITE Pencemaran nama baik kan Mungkin ini perlu Anak-anak mahasiswa itu dihadirkan dalam pertemuan Dasa Wisma Pertemuan RT Ini untuk kasih pencerahan Tentang bijak bermedsos Itu setuju saya mas RT Setuju saya Nah ini mas RT Di grup ada hoax lagi Katanya Ada tuyul di kampung kita Saya gak bawa HP Coba-coba Mana-mana Ini lho mas RT Ini lho Diser sama Yumenik Waspada Ada tuyul berkeliaran Setiap malam Jumat Harap uang ditali dengan karet Dan meletakkan bawang merah di depan pintu Haduh-haduh Gara-gara hoax Dampanya antara warga Jadi saling curiga Harus segera diredam ini Lho Terus Caranya bagaimana mas RT Saya mau kermah Yumenik Dia harus dapat membuktikan Keberadaan tuyul itu Sudah Permisi ya Bu Jujur Pondok Kita Drama Radio Persembahan RRI Yogyakarta Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Naskah Karya Aditi Pratiwi Para Pelaku Afrisal, Titi, Jordan, Dalijo dan Semi Prabowo Teknik dan Montase Titi Renggani Narator Agata Erna Sutradara Mataya Proborini Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Like crumot Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.